Note 13 paling sangar guys, gimana nggak? Dia ini punya RAM up to 16GB, ROM 256GB, layar refresh rate 90Hz dengan baterai 5160mAh, harganya cuma 1,4 jutaan. Yuk kita unboxing dulu. Oke, jadi ini dia HP-nya guys ya, Hot Wave Note 13 Pro. Yang untuk box-nya ini warna merah, tertulis Note dan untuk tipenya di sini ya. Kalau untuk bagian belakang dia polos aja warna putih dan beberapa speknya ada di sini guys ya. Jadi smartphone ini menggunakan RAM 8GB, ada tambahan virtual RAM lagi 8GB, dengan ROM 256GB, ini termasuk gede banget di kelas harga sejutaan ya. Dan di sini untuk CPU-nya dia Octa-Core T606, ini Uni SoC, dan untuk kameranya depan 16MP dan kamera belakang 50MP. Untuk layarnya 6,6 inch, baterainya gede 5160mAh, OS-nya Android 13, dan untuk pilihan warnanya, ini ada warna violet dan juga black rose. Oke yuk, langsung aja kita buka. Jadi ini masih plastik kan ya, masih segel. Langsung aja kita buka guys. Oke. Oke. Dan di sini ada kompatmen tertulis hot wave ya. Yang untuk di dalamnya, di sini, kita dapat softcase transparan, yang kelihatan ya. Jadi bentuknya ini dari kameranya mirip sama iPhone. Terus di sini ada tempered glass juga guys ya. Lumayan nih. Terus di sini ada kayak tisu untuk masang sin tempered glass-nya ini. Dan untuk smartphone-nya ini dia. Nanti kita coba bahas. Dan di sini kita dikasih ini user manual sama kartu garansi. Terus di sini ada kabel USB-C to C. Dan ada SIM ejector ya. Terus untuk adapter chargernya. Ini dia punya output sampai 20W. Oke. Langsung aja kita lihat untuk HP-nya guys ya. Wih, si hot wave Note 13 Pro ya. Jadi di sini kayak ada gambar hot wave-nya. Dan ini kita coba copot. Bagian depannya. Wih, di. Jadi untuk dipegang ini berasa solid banget ya. Karena untuk bagian sampingnya. Ini tuh dia kayak flat frame gitu guys. Dan dia ini punya warna violet ya. Ini ya. Jadi untuk sisi di sebelah kiri. Kita sekalian lihat untuk slotnya ya. Jadi di sini ada satu buah slot. Yang untuk slotnya sendiri. Dia ini tipenya hybrid ya. Jadi kita bisa pasang dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Untuk di bagian atas. Di sini polos aja. Kalau di bagian samping. Ini ada tombol power sekaligus sensor fingerprint. Sama ada tombol volume. Untuk di bagian bawah ada speaker. Ini ada mic. Dan juga ada port USB type C. Oke, untuk bagian belakangnya. Wih, di. Terlalu ganteng guys ya. Jadi kayak mirip iPhone 14 Pro Max ya. Jadi warnanya juga. Warnanya kayak violet gitu ya. Ungu-ungunya tuh ganteng. Tertulis hot wave. Dan di sini ada. Untuk kameranya ini cuma ada dua ya. Bagian ini dan ini. Jadi ini cuma hiasan aja. Terus ada lampu flashnya. Oke, langsung aja kita coba nyalain. Setup dan install beberapa aplikasi. Buat nyobain lebih lengkap si. Hot wave Note 13 Pro ini. Yuk. Oke, kita bahas dari harga dulu guys ya. Jadi hot wave Note 13 Pro. Ini harga normalnya di 185 dolar. Atau sekitar 2,8 juta rupiah. Dan untuk harga launchingnya. Di tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023 ini. Ini spesial guys ya. Jadi untuk 500 piece pertama. Harganya jadi di 89,99 dolar. Atau sekitar 1,4 juta rupiah. Dan setelah 500 piece. Jadi 99,99 dolar. Atau sekitar 1,5 juta rupiah. Untuk link belinya. Nanti aku set di deskripsi video. Dan dengan harga tersebut guys. Ini desainnya cakep ya. Karena ya jelas yang ditiru ini iPhone 14 Pro ya. Walaupun untuk materialnya ini menggunakan polikarbonat. Untuk desainnya pun tipis. 8,9 mm. Dengan berat 236 gram. Nah kalau untuk displaynya ini aku bilang standar ya. Di kelasnya. Dia ini punya tipe water drop. Dengan ukuran layar 6,6 inch. Resolusinya HD+. Rasio 20 banding 9. Dengan refresh rate 90Hz. Nah untuk jeroannya sendiri. Ini menggunakan Uni SoC T606. Ya ini chipset yang tergolong kenceng ya. Di kelas harga sejutaan. Yang gede di RAM-nya nih. Up to 16GB. Jadi RAM-nya 8GB. Plus 8GB virtual RAM. Dengan ROM 256GB. Ini gede banget ya ROM-nya. Belum lagi bisa kita tambah microSD up to 1TB. Untuk penyimpanannya. Mantep ya. Nah kalau untuk QS-nya ini udah menggunakan Android 13. Dimana kalau untuk gaming sendiri. Untuk PUBG Mobile ini aku bilang kurang nyaman ya. Karena belum frame rate ekstrim. Mentoknya di Ultra. Dan dia ini gak ada gyroscope-nya. Tapi kalau untuk Mobile Legends. Ini oke lah ya. Dapat grafis high dengan frame rate high juga. Nah yang jelas. Kalau untuk penggunaan harian. Kayak sosmed, nonton video. Ini performanya udah sangat-sangat mencukupi. Nah untuk kameranya sendiri. Untuk kamera belakang ini 50MP. Plus auxiliary camera. Ya ini sekedar kamera tambahan aja. Dan untuk kamera depannya ini 16MP. Dan berikut beberapa sampel hasil foto dan videonya. Sub indo by broth3rmax Oke ini sampel video hasil perekaman kamera belakang dari Hot Wave Note 13 Pro guys ya Jadi ya seperti ini untuk hasil videonya untuk resolusinya ini mentoknya di resolusi Full HD dan untuk hasilnya juga kurang stabil guys ya Nah kalau ini untuk video kamera depannya dimana kalau kamera depannya ini mentoknya di resolusi HD aja Nah kalau untuk baterainya sendiri guys ini 5160mAh yang cukup gede ya Jadi untuk nonton video ini bisa up to 8 jam gaming bisa up to 7 jam dan ini dikasih 18W fast charging Untuk fitur lain disini dia punya side fingerprint dan ada face unlock juga Sama dia ini punya NFC Ya ini aku bilang sangar karena ya basicnya Hot Wave ini produsen HP outdoor ya Yang mana untuk GPSnya ini juga lengkap Gimana guys tertarik sama produk yang satu ini Coba kalian kasih komen di bawah Terima kasih